Saudara-saudara, untuk mencegah penyebaran COVID-19, petugas gabungan melakukan penyemprotan disinfektan di ruas jalan protokol di Kabupaten Rokanhilir. 5 unit mobil bak air dikerahkan untuk menesterilisasi jalan dari COVID-19. Puluhan petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, Satpol PP, Damkar, Dinas Kesehatan melakukan penyemprotan disinfektan di ruas jalan protokol di bagian siap-iapi kecepatan bangku Kabupaten Rokanhilir. 5 mobil bak air yang terdiri dari 2 water cannon, 2 damkar, dan 1 mobil bak pick-up dikerahkan untuk menesterilisasikan jalanan dari wabah virus corona. Selain di ruas jalan, penyemprotan juga dilakukan di rumah warga yang berdiri di sepanjang jalan. Selain menggunakan mobil bak air, penyemprotan disinfektan juga dilakukan secara manual oleh Bupati Rokanhilir bersama Kapolres, Komaden Kodim, dan Kajari. Selama penyemprotan berlangsung, warga dilarang untuk beraktivitas di luar rumah. Bupati Rokanhilir, Suyapno mengatakan, kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penyemprotan yang kita lakukan ini minimal. Itu membuang mungkin virus-virus yang ada di jalan, di mana-mana, di pasar-pasar. Kita harus berbuat banyak lah. Selain itu, langkah lain juga dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya mendirikan posko di pintu mafsu ke wilayah Rohil dan menyebarkan spanduk himbawan pencegahan COVID-19. Pemkat Rokanhilir mendata sebanyak 1.421 warga yang masuk kategori orang dalam pengawasan atau ODP, sementara 2 orang masuk dalam pasien dalam pengawasan atau ODP yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum daerah di Rokanhilir. Jadi, TVR Iryo melaporkan.